Intro Meningkatnya kebutuhan bendera dan aksesoris untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya menjadi peluang bagi sejumlah pedagang. Para pedagang musiman beralih menjual pernak-pernik perdenuan sahut RI mulai bermunculan di sepanjang jalan yang tersebar hampir di seluruh wilayah kota Batam. Menurut salah seorang pedagang, harga aksesoris ini bervariasi tergantung ukurannya, mulai dari harga Rp 5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Hari tanggal 28. Canya sampai tanggal 28? Sampai 17 Agustus. Gimana nih Bang penjualannya rata-rata per hari ini Bang? Alhamdulillah sudah cukup pemakan. Denny mengatakan, ia mulai menjual bendera dan aksesoris lainnya sejak tanggal 28 Juli lalu hingga 17 Agustus nanti. Sementara itu Rizky, salah seorang pedagang lain yang mengaku bisa merauk keuntungan hingga Rp 1.000.000 setiap harinya. Penjualannya gimana nih selama udah dari awal perjualan sampai sekarang? Ningkat lah. Ningkat. Rata-rata berapa sehari nih? Rp 6.000.000. Ini yang kita jual apa aja selagi bendera dan aksesorisnya apa-apa aja? Abotai, umbul-umbul, bambunya. Pantauan wartawan Diamond TV di lokasi, seorang pembeli mengatakan bahwa ia membeli bendera dan aksesoris untuk pemakaian di rumah, di sekolah, serta perlengkapan pawai pada saat 17 Agustus nanti. Beli bendera, bendera untuk sekolah, di rumah, untuk anak pawai juga, semangat untuk RI, untuk anak TK juga. Kepulauan Riau